. Wali kota Elviv di sebelah barat Ukraina mengatakan sejumlah rudal Rusia telah menghantam dan menghancurkan sebuah bangunan di dekat bandara kota Elviv, Ukraina Barat, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Militer Ukraina mengatakan pabrik perbaikan pesawat itu dihantam oleh rudal jelajah yang ditembakkan dari arah Laut Hitam, yang dikatakan kemungkinan adalah rudal KH-555, diluncurkan dari pembom strategis, pabrik itu tidak beroperasi pada saat serangan dan tidak ada korban jiwa setelah setidaknya tiga ledakan, kata wali kota Elviv, Andri Sadovi seperti dilansir dari Sky News. Rudal jelajah jarak jauh serupa diperkirakan telah digunakan dalam serangan udara di pangkalan militer Yavoriv di Ukraina Barat pada hari Minggu. Jurnalis Sky News, Alistair Bunkal, mengatakan sirene serangan udara berbunyi pada pukul 6 lewat 15 menit pagi waktu setempat di Elviv dan dia mendengar sekitar 3 hingga 4 ledakan 15 menit kemudian, tepat ketika kota itu bangun, tepat ketika jam malam telah dicabut. KH-555 adalah varian senjata konvensional dari rudal jelajah subsonik berujung nuklir dengan sistem panduan yang ditingkatkan dan jangkauan setidaknya 2.500 km, beberapa sumber melaporkan hingga 3.000 sampai 3.500 km. Rudal tersebut mulai beroperasi awal 2.000an dan dapat dibawa oleh pesawat pembom Tu-95, membawa 6 atau 16 rudal, tergantung pada versi pembom, dan Tu-160 membawa 12 rudal. KH-555 digunakan selama serangan Rusia terhadap target darat ISIS di Suriah pada 2015 lalu. Elviv, sebuah situs warisan dunia UNESCO, sebagian besar tidak tersentuh oleh pemboman Rusia hingga Jumat ini. Meskipun banyak dari 700 ribu penduduknya khawatir serangan itu hanya masalah waktu, kota ini digambarkan sebagai jiwa Ukraina dan simbol nasionalisme Ukraina. Warganya termasuk di antara pendukung terkuat pemisahan negara itu dari Uni Soviet seperti dilansir dari The Guardian. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!